Kalau kamu adalah content creator dan kamu ingin mendapatkan cuan atau mendapatkan endorse, itu sebenarnya caranya gimana sih? Nah, saya akan bahas di video ini berdasarkan sedempatan saya sebagai content creator yang membahas tentang content-content edukasi. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas, dari Social Media Marketer IT, tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, seperti topik kita hari ini, kita akan bahas tentang endorse. Jadi, kalau kamu content creator yang nonton seperti ini, mungkin kamu happy. Kenapa? Karena kita bahas soal duit atau cuan. Nah, tanpa bahasa-bahasa lagi ya, langsung masuk aja ke layar network saya. Cara untuk mendapatkan endorse, itu meskipun kamu content creator pemula. Jadi, kalau misalkan kamu di sini ingin mencoba menjadi content creator, content creator kayaknya kita udah bahas ya di video-video yang lainnya. Cuman kalau misalkan kamu di sini adalah pemula, yang baru mulai mungkin, yang bingung gitu kan, gimana sih masalah dapatkan endorse. Nah, saya akan bahas beberapa caranya, dan berdasarkan sulit pandang saya sebagai content creator yang bahas tentang endorse. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kalau kamu misalkan belum tahu ya endorse apa-apa. Jadi, kalau menurut definisi dari KPBI ya, kamu sebesar bahasa Indonesia, endorse itu apa sih? Endorse itu, apa ya, singkatnya ya, endorse itu kayak kamu mengontra orang, mengikat orang. Untuk dia itu menjadi duta atas produk yang ditawarkan ya. Dan artis tersebut nggak diizinkan untuk mengiklankan produk lain yang sejenis dengan untuk periode waktu tertentu. Jadi, biasanya kalau kamu di-endorse, itu ada ini, apa sih, briefnya ya. Yang mana kalau misalkan nih, saya pernah di-endorse produk printer. Jadi, saya kalau misalkan sudah di-endorse produk printer A, kamu nggak boleh terima endorse produk printer yang lain selama jangka waktu tertentu. Biasanya punya brief seperti itu, tapi tergantung brandnya ya. Kadang-kadang ada yang juga boleh. Jadi, kembali lagi ke briefnya masing-masing ya, itu endorse ya. Oke, singkatnya kayak kamu itu, apa ya, pinjem authority-nya orang. Jadi, misalkan, Shondrias, misalkan, kamu endorse saya, yaudah, kamu pinjem authority saya untuk memasarkan atau untuk memberikan awareness atau kesalahan merek ke target audience saya. Gampangnya seperti ini, ya. Nah, cara untuk mendapatkan endorse itu sebenarnya ada dua. Oke, yang pertama, ikut-ikut agency atau pihak ketiga. Yang kedua adalah dihubungi sendiri oleh agency atau brand. Jadi, tergantung caranya, kamu lebih suka cara yang mana, gitu kan. Kalau saya, jujur, saya nggak pernah ikut, nggak pernah lakuin caranya pertama ya, walaupun saya tahu cara yang pertama ya. Yang kedua, dihubungi sendiri oleh agency atau brand. Jadi, kalau pengalaman saya, itu lebih banyak yang nomor dua dibandingkan nomor satu. Karena saya nggak pernah melakukan nomor satu. Cuma, kalau nomor satu, saya bisa memberikan saran, ya, buat teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini adalah, apa ya, peningkir terbaru, gitu kan. Itu untuk ikut agency, ya. Itu memang caranya lebih gampang, sih, untuk mendapatkan endorse. Kenapa? Karena kita nggak perlu cari sendiri. Jadi, agency itu terbanyak, ya. Seperti contohnya, social bus, pihak ketiga, ya. Atau, kalau kamu lihat yang ini, ya, yang apa, saya kutip dari indoinfluencer.id, agency management influencer Indonesia. Jadi, dia itu pihak ketiga yang dia punya influencer. Dan kita sebagai brand itu, kayak gampangnya tinggal ini, tinggal lihat. Kamu list influencer-nya mana? Dan kita bisa sesuaikan influencer seperti apa yang kita mau. Gampangnya seperti itu, ya. Dan social media marketer.id, nanti ke depan rencananya juga akan jadi, akan punya list influencer. Mungkin, ya, saya nggak tahu nanti ke depannya gimana. Cuman, ya, kita kan, ini, ya, apa, fokusnya kan membantu, ini, apa, UMKM, gitu kan, atau social media marketer. Jadi, mungkin nanti ada, ya. Saya nggak tahu juga, ya. Cuman, cara yang pertama ini bisa kamu pakai, sih. Tapi, ya, kembali lagi ke kamu, ya. Karena kan kalau fee-nya itu kan pasti ada pemotongan fee dan lain-lain. Ada terms-nya dan lain-lain. Itu yang harus kamu bertimbang. Oke. Yang kedua, itu dihubungi sendiri oleh agency atau brand, ya. Jadi, kalau saya itu caranya paling sering. Nomor 2. Jadi, karena, apa, kan kita misalkan punya followers, nih. Kita punya peningkut. Tentu kan ada brand yang mereka itu ingin brand-nya itu dipasarkan di followers kita. Karena followers-nya sesuai dengan target pasar mereka. Maka dari itu, biasanya entah itu mereka menghubungi kita langsung atau lewat agency, ya. Jadi, kembali lagi ke, ini, apa, brand-nya. Biasanya kalau brand-nya besar banget itu nggak mungkin mereka hubungi sendiri. Biasanya itu mereka sama agency kerjasama. Jadi, mereka nggak mau ribet. Tapi ada juga beberapa brand yang mereka itu punya PIC, ya. Jadi, orang-orang yang punya wawonan dan mereka itu akan mencari-cari content creator. Jadi, kembali lagi ke brand-nya. Ya, cuman dua cara ini bisa kamu pakai. Nah, terus kalau kamu tanya, oke nih, saya udah tahu nih caranya. Terus, apa yang saya harus lakukan pertama, mas? Nah, ini kayak kita akan bahas lebih banyak, ya. Ada lima cara, teman-teman, yang harus kamu lakukan, ya. Dan sebenarnya kayaknya lebih dari lima, ya. Cuman kita bahas lima yang paling penting, ya. Pertama adalah tentukan niche yang spesifik. Nah, niche itu apa? Nanti kita akan bahas. Yang kedua adalah aktif di sosial media. Dan pastikan akun kamu punya 50 content minimal, ya. Ketiga adalah sering review produk atau jasa tentang niche kamu. Yang berhubungan tentang niche kamu, ya. Ini kayaknya kurang, kata-katanya. Yang keempat adalah buat content yang menarik. Dan yang kelima, indah revage engagement. Nah, ini yang kita kupas lebih banyak, ya. Pertama adalah niche. Niche itu apa? Jadi, buat kamu yang baru mulai menjadi content creator, kamu harus tahu atau kamu harus tentukan niche kamu apa. Ini kita sudah bahas banyak, ya, di kelas content creator. Nanti aku akan taruh link-nya, ya, di bawah untuk link akses kelas gratis, ya. Jadi, niche itu adalah segmen pasar, teman-teman. Atau topik. Misalkan, kalau kamu ambil niche, kayak saya, coba ya. Saya ambil niche copywriting. Nah, copywriting itu micro niche dari digital marketing. Misalkan kalau kamu nih, kamu content creator yang bahas fashion. Yaudah, bahas fashion aja. Jangan hari ini bahas fashion, besok bahas otomotif, besok bahas skincare, besok bahas diet, besok bahas sayur-sayuran mungkin. Nah, jangan gitu. Ya, kenapa? Karena yang pertama, orang akan bingung. Kamu ini sebenarnya bahas advertising. Kamu ini digital sebagai apa. Kedua, followers kamu nggak tertarget, nggak spesifik. Dan ini yang harus kamu hindari, karena ini akan menyulitkan brand untuk mengetahui kamu itu followersnya seperti apa. Oke? Nah, flow-nya itu sebenarnya seperti ini, teman-teman. Kenapa niche itu penting? Jadi, misalkan kalau saya nisinya copywriting, tentu orang-orang yang follow saya adalah orang-orang yang suka dengan copywriting dan yang butuh tanah copywriting. Jadi, followers saya kebanyakan adalah penulis, pebisnis, content creator, atau orang-orang yang ingin belajar copywriting. Jadi, saat kamu sudah punya followers yang lebih spesifik seperti ini, ini akan memudahkan brand untuk melihat. Oke nih, misalkan saya, brand ya. Saya brand yang ini, apa brand, apa ya. Kalau saya paling sering itu website ya. Mungkin atau website atau tools yang membantu UMKM untuk melakukan pemasaran di media sosial. Nah, mereka akan melihatkan, kira-kira influencer seperti apa nih? Influencer yang mana? Yang cocok dengan akun saya? Yaudah, oh misalkan si Ong Andres. Yaudah, dia akan menghubungi saya. Jadi, niche ini sangat-sangat penting banget dan akan memudahkan kamu untuk mendapatkan endorse kalau kamu sudah punya niche yang spesifik. Jadi, pastikan ya kamu punya niche yang spesifik dan konsisten di niche tersebut. Kedua adalah aktif di sosial media dan punya 50 konten minimal. Ini ada, malah tulis ya. Jadi, kalau misalkan ya, teman-teman lihat. Kalau ini, teman-teman bandingkannya. Ini 604, ini 20. Lebih tertarik yang mana? Kontennya ya, yang di-publish ya. Tentu, ya kalau kita sebagai brand, kita akan melihat, ya yang lebih banyak dong. Artinya apa? Artinya di-aktif di media sosial. Sama hanya kayak kamu. Jadi, kalau kamu ingin mendapatkan endorse, pastikan kontenmu itu sudah banyak. Minimal 50. Walaupun ini sebenarnya bukan patukan pasti ya. Tapi kalau konten saya sih minimal 50 gitu. Dan kalau bisa, itu rapi lah ya feednya. Jadi, enak dilihat. Khususnya buat kamu yang, apa ya, bahas konten. Kamu itu konten creator yang kayak beauty. Atau konten creator yang berhubungan tentang estetika. Itu wajib banget kamu punya niche yang enggak amburadul. Kalau kamu lihat saya, kenapa enggak amburadul? Karena ya saya senang edukasi. Jadi sebenarnya enggak terlalu mendingin tentang design. Walaupun itu sebenarnya bisa di-out. Ya. Dan kalau terkait followers. Jadi kalau misalkan kamu tanya. Mas, followersnya harus minimal berapa? Itu sebenarnya ya. Kalau pengalaman saya. Dan pengalaman banyak konten creator teman-teman saya. Itu 10.000 followers biasanya baru di-endorse. Untuk konten creator edukasi. Tapi kalau konten creator kayak entertain. Atau beauty. Itu biasanya enggak harus 10.000 sih. Kadang 5.000 lah ya. Minimalnya. Itu juga mereka bisa mendapatkan endorse ya. Jadi ya followers ini juga penting ya. Cuman followers itu kan bukan sesuatu yang kita kontrol ya. Yang kita bisa kenalikan kan ini apa. Ya konten kita yang berkualitas. Instagram kita sudah di-optimasi dan lain-lain. Jadi fokuslah di hal-hal. Sambil jalan enggak masuk. Tiga adalah sering review produk atau jasa. Jadi kalau misalkan nih. Cara paling gampang sebenarnya ya. Untuk dapat endorse. Adalah kamu sering review produk atau jasa. Contoh. Kalau kamu lihat ini. Akunnya Jordi.es. Yang TikTok ya. Dia itu sering review produk teknologi. Gadget. Bukan entah itu. Headphone. Apa. Handphone. Atau laptop dan lain sebagainya. Maka. Brand teknologi akan melihat. Oh. Followersnya lumayan nih. Adjustmentnya juga bagus nih. Yaudah. Dan dia followersnya pasti orang-orang yang suka gadgetkan. Maka dari itu. Kamu. Ini. Kamu kalau melakukan hal seperti ini. Ini akan membantu kamu. Perpotensi itu. Menurut mereka endorse dari brand-brand seperti itu. Oke. Jadi kamu bisa sering review produk atau jasa itu. Yang kedua. Contohnya ini. Rumah ya. Kalau kita lihat dari Kevin Osana. Dia banyak review tentang rumah. Otomatis developer mungkin atau orang-orang yang brand-nya itu punya target pasar yang berhubungan tentang rumah. Ini bisa lebih mudah kan. Atau lebih relevan kan. Untuk menghubungi orang ini. Kenapa? Karena target pasarnya sesuai spesifik. Jadi memang penting banget. Di awal kamu tentukan niche yang spesifik. Untuk akun kamu itu apa. Lalu konten-kontennya harus konsisten di niche tersebut. Oke. Empat. Buat konten yang menarik. Walaupun konten yang menarik ini klasik lah ya. Karena definisinya menarik ya menurut tiap orang berbeda-beda ya. Cuman kalau menurut saya pribadi. Menurut kita pribadi ya. Spesifik. Menarik. Itu adalah konten yang relevan dan desainnya nyaman dilihat mata pembaca. Simpelnya kayak gitu. Jadi saat kamu membuat konten pastikan. Kalau bisa. Walaupun masa ini nggak bisa desain. Nggak apa-apa. Yang penting desainnya nyaman dipercaya. Jadi ya kayak kalau misalkan Instagram. Textnya nggak bisa terlalu banyak. Atau warnanya nggak bisa terlalu ngabrak. Itu yang harus kamu berani. Oke. Yang kelima adalah dari fake adjustment. Nah ini saya sering lihat ya teman-teman ya. Khususnya banyak teman saya itu karena banyak apa ya. Content creator itu kan hype gitu kan ya. Banyak orang jadi content creator. Alhasil banyak orang melakukan caranya dengan instant. Salah satunya adalah fake adjustment. Atau beli followers. Oke. Jadi kalau kita lihat. Contohnya kayak ini lah ya. Komentar ini. Ini udah. Kalau benar. Ini udah terlihat ini sih. Kalau menurut saya ya. Udah terlihat kayak epic banget. Kenapa? Karena saya tahu orangnya siapa gitu kan ya. Dan saya tahu sebenarnya dia bukan siapa-siapa. Tiba-tiba bisa jadi content creator yang. Apa ya. Bisa-bisa. Tiba-tiba banyak followersnya. Dan adjustmentnya juga ya template banget. Jadi kalau bisa menurut saya. Pastikan teman-teman. Jangan. Jangan melakukan fake adjustment. Atau jangan beli followers. Kenapa? Karena brand itu tahu kok. Ada yang nggak gini. Dan ini akan merusak citra brandingmu. Kalau kamu melakukan hal-hal seperti ini. Jadi pastikan. Jangan dilakukan ya. Dan itu aja teman-teman. Di video kali ini. Semoga membantu. Semoga memberikan insight buat kamu. Gimana sih caranya dapat endorse. Khusus kamu. Buat content creator punggula. Yang belum sama sekali. Dan misalkan. Kalau misalkan. Kamu ada kritik dan saran. Terkait video ini. Silahkan tulis di kolom komen. Dan pastikan. Teman-teman. Subscribe channel ini. Aktifkan loncengnya. Agar kamu nggak ketinggalan. Informasi-informasi lainnya. Seperti bagaimana caranya. Makan pemasaran. Di sosial media. Sampai jumpa di video-video. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video.